selamat menikmati flamsuit ya, nah disini saya sudah selesai menggunakannya, kemudian kita copy disini, nah sekarang kita akan buka inskipenya, nah ini kita tutup dulu teman-teman ya, kita buka dulu inskipenya disini nah sekarang kita buka, dan tampilannya seperti ini, sekarang kita paste saja teman-teman ya disini, kita paste, lalu kemudian kita bawa ke tengah seperti ini kita besarkan sedikit mungkin, nah kita geser ke sebelah kanan, lalu kemudian kita akan buat kotak saja teman-teman ya nah disini kita akan buat kotak bagian sebelah kiri saja, nanti sebelah kanannya tinggal kita duplikat, kita perspektif ya, jadi kita buat satu sisi terlebih dahulu disini saya menggunakan rectangle tool ya, kemudian disini kita geser nah mungkin kita agak lebarkan sedikit teman-teman ya, karena nanti kita jadikan perspektif, jadi agak lebih mengecil nanti dia, nah disini kita ganti warna hitam terlebih dahulu, kemudian struknya kita hilangkan lalu yang kemudian kita akan gunakan garis bantu teman-teman ya disini, nah kita tarik ya, kita tarik lagi disini, sesuai dengan sketsa yang telah kita buat tadi menggunakan kerita, nah jika teman-teman ya menggunakan menu ini, sebenarnya banyak cara lain sih untuk membuat perspektif tapi kita akan memanfaatkan menu ini dengan beberapa praktek langsung ya, jadi kita akan bahas satu persatu toolnya nah disini kita sudah punya satu objek tambahan lagi disini kita akan membuat, kita duplikat saja seperti ini kita ganti warna kuning teman-teman ya, nah seperti ini kita geser saja untuk membuat seperti foil emas disini, lalu kemudian satu lagi tinggal kita duplikat ya yang ini kita duplikat, kita bawa ke bawah nah seperti ini, lalu kemudian ya disini kita akan kecilkan karena untuk satu muka ini mungkin terdapat dua kotak ya, kemudian empat sebenarnya yang duanya disamping ini kita buat kecil saja, nah seperti ini kita kecilkan ya, seperti ini kita tarik, tekan shift ya, lalu seperti ini lalu kemudian kita duplikat ya, kita buat dua disini nah sebenarnya ada empat teman-teman ya, tapi yang paling samping disini hanya separoh ya hanya separoh, nah untuk memotong separohnya tinggal kita pergi ke bagian white lalu kita bagi dua nah sekarang sudah terbagi dua, kita bawa ke samping teman-teman ya karena nanti kalau kita buat perspektif ya akan bertemu menjadi panjang ataupun sama panjangnya dengan kotak yang dua ini ya kemudian kita duplikat, kita bawa ke sebelah kiri seperti ini kita pilih semuanya, sekarang kita di strip ya, kita di strip agar jaraknya antar objek ini sama ya oke, lalu yang berikutnya mungkin kita buat satu kotak lagi ya kotak persegi empat ya, yang seperti jajar genjang ya, untuk di tengahnya di antara kedua objek ini ya di antara objek ini ya, disini kita buat rectangle tool lagi kemudian kita buat persegi, kita balik ya menjadi 45 derajat nah seperti ini kita bawa ke sini oke, lalu kita non aktifkan ya snapnya karena kalau banyak objek ini snapnya akan terganggu teman-teman ya bingung ya, snapnya bingung ya mau arah mana oke, yang berikutnya kita duplikat saja yang ini teman-teman ya kita duplikat lagi kalau sudah ini kita grup bawa ke tengah eh, salah ya kita grup dulu ya kita grup oke, sekarang kita bawa ke atas nah lalu yang berikutnya disini kita akan oke, kita grup dulu tadi ya tadi belum, kita buka ke tengah nah, kalau sudah hasilnya seperti ini tuh teman-teman lalu berikutnya kita akan buat seperti gulungan kainnya di bawah disini ya, kita gunakan draw bezir nah, untuk membuat ini saya gunakan dengan teknik yang telah kita bahas di pertemuan kemarin yaitu membuat line yang bergelombang ya disini kita buat saja seperti ini ya silakan teman-teman dilihat lagi video sebelumnya yang sudah saya upload di video cara membuat line art bergelombang ya nah, kemudian kita geser seperti ini oke nah, kalau sudah pilnya kita hilangkan saja teman-teman kita gunakan stroke-nya warna putih ya lalu disini kita seleksi kemudian node-nya ini kita pilih semuanya yang bagian bawah kita jadikan rounded ya nah, kalau sudah seperti ini ya terlihat seperti kain yang digulung ke atas ya kemudian kita akan kasih warna putih disininya dengan cara kita gunakan lagi draw bezir kemudian kita klik di ujung ini kita klik lagi seperti ini nah, untuk memperkain ini silakan teman-teman diperkirakan saja sesuai dengan keinginan lalu kemudian ya disini ke ujung dua ini ya kedua pertemuan ini kalau tidak bisa ketemu di akhiri saja tidak apa-apa ya sekarang kita klik dua objek ini lalu kita pilih ya kita klik lagi kita pilih edit node kita satukan ya kita join nah, seperti ini tinggal kita kasih warna putih plop nah, jadi warna putih lalu yang berikutnya ya disini mungkin kita agak tinggikan ke tengah dulu nah, ini putihnya sepertinya kelebihan teman-teman ya op, ini kita hapus dulu kita lihat disini ya putihnya kelebihan tinggal kita duplikat yang hitam tadi ini ctrl D juga boleh lalu kita pilih yang putih tadi tekan shift lalu kita different ya intersection ya nah, seperti ini berarti bangunannya ataupun objeknya sudah sama dengan bangunan warna kotak tadi warna hitam lalu yang berikutnya disini kita akan buat satu kotak lagi ya untuk batakonya tekstur batako ya kita gunakan warna coklat nah, kita gunakan warna coklat ini seperti ini lalu kemudian kita akan naikkan sedikit yang warna putih ini ya, karena terlalu rendah tadi untuk ini kita naikkan lagi lalu yang berikutnya nah, disini kita akan bagi menjadi tiga bagian saja teman-teman ya dengan cara disini kita bisa duplikat ya, lalu kita bagi tiga caranya di bagian high-nya di bagian tingginya kita bagi tiga tek, nah otomatis dia akan terbagi tiga kalau sudah tinggal kita duplikat saja teman-teman ya kita duplikat nah, seperti ini kita bawa ke tengah kita ganti mana putih dulu op tekan shift ya, kita duplikat dulu bawa ke tengah nah, otomatis dia sudah menjadi tiga bagian teman-teman sekarang kita akan buat susuran batakonya mungkin jangan terlalu rapat ya karena ini bangunan minimalis jadi kita buat ya, si minimal mungkin ya jadi agak sedikit lebih kecil nah, disini kita bagi kecil nah, disini kita bagi lima teman-teman ya lalu kita bagi lagi duplikat seperti ini kita bawa ke samping seperti ini nah, tinggal teman-teman diatur saja ya disini saya akan percepat ya, karena lumayan juga waktunya membuat seperti ini ya terlalu ribet nah, sekarang kita duplikat seperti ini oke, kalau sudah tinggal kita group ya semuanya disini tinggal kita group oke, nah kita seleksi semuanya ctrl G juga boleh nah, kita bawa ke atas tep nah, sekarang sudah jadi itu teman-teman bangunan salah satu bangunan satu sisinya kemudian yang berikutnya kita akan duplikat teman-teman ya kita akan duplikat tapi kita perspektif perspektif terlebih dahulu disini kita cari namanya perspektif envelope ya envelope kita klik disini nah, kalau sudah seperti ini tinggal teman-teman diatur saja ya perspektifnya tapi disini saya akan memperhatikan satu tool lagi yang ada di Inkscript yaitu 3D box ya, disini kita gunakan fitur 3D ya jadi teman-teman mungkin jarang sekali menggunakan fitur 3D ini tapi di lain kali tapi di kesempatan ini saya akan gunakan 3D ini untuk alat bantu kita membuat perspektif teman-teman ya oke, kalau sudah tinggal kita bawa ya objek yang ini kita bawa ke atas ya kita offer kan stepnya kita matikan terlebih dahulu ya oke, kalau sudah ya nah disini pastikan teman-teman ya objek yang ini masih aktif part effect-nya yang kita lihat di atas disini masih aktif ya lalu kita atur saja sudutnya teman-teman ya nah sudutnya disini ya kita pastikan saja nah ini lebih gampang teman-teman yang membuat seperti ini nah tinggal kita atur saja disini tinggal kita duplikat nah sebelum kita duplikat pastikan disini sudah kita jadikan objek tupat teman-teman ya agar part effect-nya sudah hilang ataupun sudah tidak kita pakai lagi kita duplikat kita flip seperti ini nah kalau misalnya tadi part effect-nya tidak kita jadikan objek tupat maka nanti bangunannya akan berubah teman-teman ya akan berubah menjadi bangunan semula nah jadi berpengaruh juga ya kalau kita setelah gunakan part effect tapi tidak kita jadikan objek tupat lagi maka akan berubah ya nah yang berikutnya disini tadi kita sudah perkirakan teman-teman ya untuk sudut yang kotak sudut ini pas ya dibagi dua jadi sama panjangnya kemudian disini kita ungroup ya kita ungroup ini juga kita ungroup kita bedakan warnanya ya disini kita akan gunakan seperti foil emas ya seperti agak coklat-coklat ya coklat-coklat keemasan seperti ini nanti sebelah kirinya agak kita terangkan jadi satu sisi agak terang satu sisi agak gelap ya seperti itu teman-teman ya nah mungkin sampai disini dulu teman-temannya video kali ini semoga bermanfaat jika teman-teman suka dengan video semacam ini silahkan klik tombol langganan ya agar tidak ketinggalan informasi yang mungkin berguna buat teman-teman ya khususnya yang baru belajar Inkscape baiklah saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh